Di tengah perlambatan ekonomi dunia, porsi penikmat utama uang di dunia ini ternyata mulai bergeser. Dari negara maju ke negara berkembang. Indonesia salah satu yang tampaknya menikmati negara berkembang. Namun selanjutnya, survei terbaru lembaga internasional, Boston Consulting Group Report ataupun Wealth Report juga menunjukkan uang orang kaya sendiri semakin banyak yang memang menumpuk dan orang kaya makin kaya. Serta milioner akan menguasai setengah kekayaan di dunia pada tahun 2020. Menarik sekali. Orang kaya makin kaya. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu ini adalah berdasarkan survei yang dilakukan oleh Boston Consulting Group. Dan ini merupakan salah satu gambaran saja. Untuk pertama kali, bagaimana porsi milioner di ekonomi dunia. Jadi Anda bayangkan misalnya ada 100 juta rupiah, berapa persen kekayaan di dunia itu yang dikuasai oleh orang kaya di dunia? 47 persen pada tahun 2015. Jadi Anda bisa bayangkan hampir separuh pada tahun 2015 itu dikuasai oleh orang kaya di dunia. Dan kita lihat selanjutnya, bila kita bergeser bagaimana proyeksinya pada tahun 2020, di 2020 ataupun ini merupakan estimasi, ternyata bukannya makin merata ekonomi global, justru yang kaya semakin kaya. Saya tunjukkan pada pie chart berikut ini. Dari yang 47 persen, ternyata justru mengalami kenaikan menjadi 52 persen yang dikuasai oleh orang kaya. Jadi kita lihat bagaimana angka 47 persen justru tumbuh menjadi 52 persen pada tahun 2020, dan ternyata nikmat uang di dunia yang dinikmati oleh selain orang kaya, justru semakin kecil, semakin sempit. Estimasi ini menunjukkan harus ada mesin, instrumen yang digunakan agar ekonomi di dunia lebih merata. Jangan yang kaya aja dong yang makin kaya. Yang misalnya berada segmen menengah juga kan ingin menikmati, gimana sih rasanya jadi orang kaya. Kalau orang kaya kan memang sudah tahu gimana rasanya, tapi yang pasti ini semakin memberikan postur. Bagaimana sulit sekali kita membalikkan apa yang disebut dengan orang kaya tersebut. Jadi orang kaya memang mereka sangat tahu cara men-treat uang mereka, sehingga mereka bisa lebih menumpukan uang tersebut, kemudian mereka bisa terus menginvestasikan, memutar roda ekonomi mereka, sehingga semakin besar kekayaannya. Terbukti dari 47 persen yang menguasai kekayaan total kaya di dunia akan meningkat tahun 2020 menjadi 52 persen. Saya juga memiliki data masih terkait orang kaya yang menggenggam dunia tersebut. Kita lihat klasifikasi orang kaya di dunia. Oke ini untuk lebih menjelaskan kepada kita semua, apa sih yang dimaksud dengan orang kaya. Apakah yang punya gaji sekitar 30 sampai 100 juta sudah termasuk orang kaya. Dan ini adalah klasifikasi yang memang sudah dirilis oleh Boston Consulting Group. Dan kita lihat jumlah orang kaya di dunia tersebut berdasarkan klasifikasi ini. Ultra-high adalah orang yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dolar Amerika. Sementara upper-high itu merupakan pemilik 20 hingga 100 juta dolar Amerika per orang. Lalu untuk lower-high ini adalah 1 hingga 20 juta dolar Amerika. Sebagai ilustrasi 20 juta dolar Amerika itu hampir sama dengan sekitar 200-an juta rupiah. Jadi hampir sama. Jadi orang yang disebut dengan miliar rupiah maksud saya. Jadi ini merupakan klasifikasi orang kaya. Jadi yang paling banyak adalah orang yang ada di level ini nih. Ultra-high dan upper-high. Kalau Anda memiliki kekayaan sekitar 200 miliar rupiah dan Anda masuk ke dalam ini, lower-high. Atau Anda masuk ke geng makmur namanya. Avluent ini menjadi 250 ribu hingga 1 juta dolar Amerika. Namun bila dirupiahkan yang paling banyak nanti menguasai adalah mereka ini. Dua ini. Ini menguasai namun tidak terlalu banyak. Ya sedang-sedang lah ya. Untuk makmur sendiri ya juga tidak terlalu banyak. Yang justru paling banyak adalah mereka yang memiliki kekayaan sangat fantastis. Lebih dari 100 juta dolar Amerika per barrel hingga 20 hingga 100 juta. Dan ini hanya ilustrasi saja. Bagaimana 20 juta itu disamakan dengan 200 miliar rupiah. Lalu dengan klasifikasi ini kita beralih ke slide selanjutnya. Untuk mengetahui miliarder penguasa ekonomi global. Saya tarik beberapa titik. Sebenarnya ada beberapa titik. Baik itu dari Afrika. Kemudian juga ada Eropa Timur. Tetapi saya ambil saja yang paling menarik untuk kita bahas. Bahwa ternyata di Amerika Serikat negara si liberal Amerika Serikat memang masih dikuasai oleh orang kaya. Kita lihat data terakhir menunjukkan 66 persen kekayaan uang di Amerika Serikat dikuasai oleh orang kaya. Dan kita lihat bila kita bentuk spy chart artinya ini ada sekitar sangat besar sekali levelnya. Ini sekitar 66 persen itu dikuasai oleh orang kaya di Amerika Serikat. Jadi mereka pun memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah memang. Untuk bisa merasakan bagaimana agar porsi ini bisa lebih merata. Paling tidak bergerak sedikit lah sehingga 66 persen bisa berkurang. Namun ternyata justru makin akan banyak dikuasai oleh orang kaya di sana. Untuk Eropa Barat 31 persen. Ini relatif lah ya 31 persen. Lalu kita lihat Asia Pasifik juga 44 persen dikuasai oleh orang kaya di Asia Pasifik. Kita lihat untuk Jepang yang saat ini belum juga bisa bangkit dari resesi. Kita lihat adalah 22 persen. Orang kaya atau milioner di dunia saat ini memang menguasai 47 persen kekayaan dunia. Dan akan mengendalikan 52 persen pada tahun 2020 mendatang. Jadi meningkat menjadi 52 persen. Orang terkaya akan mendapat bagian paling banyak. Itu tadi yang ultra-hide yang saya sebutkan. Terutama di Amerika Serikat dengan kekayaan rata-rata di atas 20 juta dolar Amerika. Mereka mengendalikan 29 persen kekayaan negara pada tahun 2020. Dan pertumbuhan jumlah orang kaya pada tahun 2015 kita lihat justru didominasi oleh Asia. Kecuali Jepang. Angkanya sangat berbeda. Kecuali Jepang. Jadi tidak termasuk Jepang dikuasai oleh Asia. Populasi orang kaya di Asia tumbuh hingga 17 persen pertumbuhannya. Menjadi 3,6 juta orang. Dan kemudian pertumbuhan tertinggi kedua nanti diikuti oleh Eropa Barat. Kita lihat Eropa Barat 31 persen. Dengan angka 11 persen. Dengan menjadi 3,9 juta orang kaya di Eropa Barat. Jadi untuk total menguasai porsi kekayaan di seluruh orang Eropa Barat ada 31 persen. Tapi tumbuh orang kainya menjadi 11 persen. Dan kita lihat sedangkan populasi orang kaya di Amerika Latin cuma tumbuh sekitar 7 persen menjadi 400 ribu orang. Jadi sangat-sangat sedikit untuk Afrika. Jadi yang menguasai ini. Apa ini artinya mengapa saya memaparkan ini di plasma kali ini? Ini untuk memberikan gambaran pada Anda. Siapa penguasa ekonomi di dunia? Kita lihat Amerika Serikat. Be careful karena ada Asia Pasifik di sini. Yang juga menguasai ekonomi. Jadi kita lihat Eropa Barat juga 31 persen. Artinya apa? Ini artinya bahwa dari negara-negara maju ini sudah mulai bergeser. Ada Asia Pasifik loh. Motor ekonomi dunia yang baru. Penggerak ekonomi dunia yang baru. Itulah mengapa mereka harus berhati-hati dengan ini. Dengan Asia Pasifik. Karena Jepang sendiri yang masih bagian dari negara maju hanya 22 persen. Ini menjadi salah satu strength ataupun kekuatan. Sehingga mereka harus mencermati apapun yang dilakukan oleh orang-orang kaya di Asia Pasifik. Apapun inovasi-inovasi yang dilakukan oleh korporasi-korporasi Asia Pasifik. Dan jangan lupa. Jangan lupa. Bahwa investasi. Dana-dana investasi pun banyak yang mengalir ke Asia Pasifik. Meskipun mayoritas memang emerging markets. Tapi yang tumbuh paling tinggi ekonominya adalah di sini. Anda bisa petakan. Nanti ketika Anda berdiskusi dengan siapapun. Anda bisa bilang bahwa kekuatan ekonomi dunia sudah tidak lagi melulu dengan orang ataupun negara-negara dari negara maju. Tapi sudah bergeser ke negara-negara berkembang. Inilah mengapa untuk dipetakan bahwa orang kaya juga menjadi indikator ekonomi sebuah ataupun juga ekonomi di muka bumi ini. Lalu kita lihatnya adalah pertumbuhan kekayaan di dunia. Ini semakin mengukuhkan bagaimana berbahayanya Asia. Anda lihat angka ini pertumbuhannya bila dibandingkan siapa yang paling tinggi Asia Pasifik yang tumbuh paling tinggi. 10,3 persen estimasinya dalam 5 tahun dari 2015 ke 2020. Secara nilai, secara nilai, secara angka memang masih sangat dikuasai oleh Amerika Utara. Ini memang sudah langganan dari zaman dulu juga mereka yang akan memimpin kekayaan di muka bumi ini. Tapi kita lihat berapa kali lipat pertumbuhannya dalam 5 tahun untuk Asia Pasifik. Dua kali lipat. Karena Amerika Utara hanya tumbuh 4,7 persen. Kemudian kita ke Eropa Barat yang juga banyak dikuasai oleh orang-orang kaya dari negara maju. Negara-negara yang kita lihat memang memiliki budaya lama yang begitu diuluh-uluhkan. Tapi stagnansi ekonomi mereka belum bisa lepas. Beberapa negara di sana juga masih harus berjuang keras untuk bisa tumbuh. Kita lihat hanya tumbuh 3,6 persen. Tiga kali lipat kalau kita bandingkan dengan Eropa Barat bahkan. Dan bila kita bandingkan dengan rata-rata global. 5,9 persen dengan jumlah kekayaan global di tahun 2020. 2,224 triliun dolar Amerika Serikat. Berapa kali Asia Pasifik? Dua kali. Double yang bisa dilakukan oleh Asia Pasifik menjadi salah satu barometer. Betapa kuatnya ekonomi di negara ini. Kita tidak berbicara nilai. Kita berbicara mengenai pertumbuhan. Dan hati-hati. Setiap yang tumbuh pasti akan besar. Yang besar pasti akan memiliki nilai. Berbanggalah kita menjadi bagian Asia Pasifik. Kita Indonesia 250 juta jiwa juga menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Pasifik. Populasi terbesar keempat di dunia. Maka tidak heran beberapa keputusan ekonomi dan bisnis. Kita patutlah sebenarnya memiliki bergaining position yang lebih baik. Dibandingkan kita-kita yang sebelumnya. Lalu kita ke slide terakhir. Mesin kekayaan global. Bagaimana orang kaya bisa menjadi makin kaya? Seperti survei dilakukan oleh Boston Consulting Group. Ternyata trennya tahun 2015. Rata-rata mereka melakukan survei orang terkaya di dunia tersebut. Mendapatkan kekayaan mereka dari uang tunai dan deposito. Jadi investasinya relatif yang sangat-sangat aman. Sangat konvensional. Tapi kita lihat dalam 5 tahun ke depan. Kita lihat dalam 5 tahun ke depan. Saya bawa Anda ke tulisan ini. Ke saham. High risk, high return. Semakin berani orang-orang kaya tersebut. Ketika sudah memiliki uang mereka akan meletakkannya, menanamkannya dalam saham. Dan Anda tahu ternyata untungnya terbukti akan lebih fantastis. Risikonya tinggi memang. Tapi ternyata angka keuntungannya jauh, jauh lebih besar. Dan angka tersebutlah yang menunjukkan betapa memang ini menjadi salah satu tantangan. Karena dalam setiap pertemuan tingkat tinggi, G20, kemudian juga G7, kemudian pertemuan negara-negara maju, mereka selalu berbicara mengenai sustainability, mengenai pemerataan ekonomi, keberlanjutan ekonomi. Tapi sayang sekali, saya hanya memandangkan sebagai sebuah retorika. Data yang baru saya sampaikan menunjukkan, meratanya ekonomi belum bisa terrealisasi dalam 5 tahun ke depan. Retorika itu akan berhenti. Sustain memang. Sustainability memang. Yang sustain, ya yang orang kayanya, mereka tetap berlanjut menjadi kaya. Bukan sustainability dengan pemerataan ekonomi yang selalu saja mereka gaung-gaungkan dalam tiap pertemuan tingkat tinggi.